Pendekar Latah Jelit 63. Bertemu lagi dengan sahabat lama, Bu I.M. Tian Kiao amat gembira, dengan kencang dia genggam tangan Xiao Go Tian Kun, katanya tersenyum. Angin apa yang meniup kau kemari? Sungguh membuat aku kangen banget, kata Jing Ye Au kau berada di pangkalan, ku kira kau tidak akan datang secepat ini. Tem Heng, setahun kita berpisah kesehatan dan ilmu silatmu sudah pulih semuanya, sungguh menyenangkan dan patut diberi selamat. Tadi kulihat kepandayan silatmu sudah maju berlipat ganda, puji Bu Lim Tian Kiao. Kabarnya kau menciptakan Lok Eng Chi Yang Hou At. Kapan ada waktu ingin aku latihan bersamamu? Bu Sutun tertawa, ujarnya, kalian kenalan lama ini begitu bertemu lantas bicara soal ilmu silat, apakah Liu Li Hiap tidak kesepian jadinya? Betul cukup lama kalian berpisah, silakan bicara sendiri kata Bu Lim Tian Kiao lalu dia tarik tangan Bu Sutun dan beranjak di sebelah depan, sengaja mereka tinggalkan Hang Le Moli dan Xiao Go Tian Kun di belakang. Tiga bulan lamanya mereka berpisah, namun Xiao Go Tian Kun amat kangen kepadanya, kini kumpul kembali sudah tentu hatinya riang, katanya, kita pun mendapat berita pasukan Mongol menyerbu ke wilayah negeri Kim, karena sibuk membendung serbuan dari luar kerajaan Kim tak sempat lagi mengurus pangkalan kita. Ada sansan yang mewakili pimpinan, di sana ku kira sudah cukup melegakan. Maka aku menyusulmu kemari, kau tidak salahkan aku bukan? Kebetulan kau datang, di sini memang memerlukan tenaga. Kau sudah bertemu dengan ayah tanya Xiao Go Tian Kun. Belum, aku baru datang dari Tian Long Nia, mendengar pengalaman Hang Le Moli di Tian Long Nia, Xiao Go Tian Kun menghela nafas Gegetunda menyesal, ujarnya. Kong Sun Ki akhirnya mengalami derita hidup setengah mati karena perbuatan, sendiri. Tapi Liu Go An Ka dan Tai Bi kedua bangsa tua itu memang keterlaluan. Lalu dia menambahkan dengan suara lirih, tapi masa kini memangnya kebentur banyak urusan, pernikahan kita mungkin harus tertunda lagi untuk beberapa waktu lamanya. Merah muka Hang Le Moli, katanya. Berapa tahun sudah berselang, terlambat setahun lagi juga tidak menjadi soalkan. Memang kini aku kebentur persoalan yang memusinkan kepala, kupikir hendak pergi ke negeri seher dalam waktu dekat ini, kata Xiao Go Tian Kun. Untuk apa kau mau pergi kesehatannya Hang Le Moli heran? Kau tahu bagaimana hubunganku dengan Hek Pek Siulo lahirnya saja mereka sebagai pembantuku, yang benar kami adalah teman akrab yang sejajar dan sama tingkat. Mereka kena perkara di seher. Ternyata Hek Pek Siulo adalah saudara kembar kelahiran bangsa India, mereka tumbuh dewasa di Tibet, setelah besar melakukan dagang jual beli perhiasan dan benda berharga dan antik, sering memondar-mandir ke Mongol negeri Kim, Shah dan India, ke Persia juga. Jual beli atau dagang perhiasan yang mereka lakukan bukan secara legal atau berdagang semestinya, umpama mendapat tahu di mana ada sebuah benda pusaka yang tak ternilai harganya, tak mampu membelinya, tak segan mereka merampas, merampok atau mencurinya. Suatu ketika mereka hendak mencuri barang mestika milik bangsawanan Mongol dan kenangan dan hampir saja tertangkap untunglah Siogo Kian Kun, menolong jiwa mereka maka sejak itu mereka berkenalan dan semakin intim. Hutang budi akan pertolongan orang, kagum akan kelihayan ilmu silatnya lagi, maka Hek Pek Siulo terima perintahnya, selama beberapa tahun belakangan ini mereka memang amat setia terhadap Siogo Kian Kun, tidak sedikit persoalan dan urusan pula yang telah mereka bantu selesaikan walaupun Siogo Kian Kun tidak pernah anggap atau pandang mereka sebagai kacung. Hang Lei Moli amat kaget, katanya, lemu silat mereka kan tinggi, kenapa bisa kena perkara di seh? Kali ini mereka gagal beroperasi di seh dan terjebak perangkap pejabat setempat yang mengadili perkaranya menjatuhkan hukuman berat kepada mereka dan dikurung di penjara bawah tanah yang paling angker di seluruh seh, yang benar para pejabat itu mencari kesempatan hendak memeras harta benda simpanan mereka. Watak Hek Pek Siulo amat keras, di samping merasa sayang kehilangan kleksi benda tak bernilai itu, mereka pur menyimpan barang itu di beberapa tempat yang terpencar. Di Mongol, India, Persia dan di Tiong ke Kipokeknya di mana, memang sulit juga untuk mengambilnya untuk menyogok para pejabat di seh itu maka sedemikian jauh mereka masih tersiksa di penjara seh salah seorang kaki tangan mereka datang mengirim kabar kepadaku, minta supaya aku pergi ke seh menolong mereka. Sebetulnya tidak sedikit hasil koleksi mereka selama beberapa tahun ini, sudah tiba waktunya cuci tangan dan mengasingkan diri, tapi kini mereka kena perkara yang serba sulit ini, adalah pantas kalau kau lekas ke sana menolong mereka. Tapi situasi di sini cukup genting pula, pasukan Mongol sudah menyerbu tiba, urusan harus pandang mana. Yang lebih penting, ku kira biarlah hal ini kita bicarakan lagi setelah peperangan di sini merda, demikian kata Hang Lei Moli. Betul aku pun berpikir demikian, untung pembesar korup dan tamak di seh itu ingin mengeduk harta benda mereka, jiwa mereka tentu tidak perlu dikhawatirkan, tersiksa sedikit dalam penjara adalah lumerahi asal jiwa tidak terancam. Dalam bercakap itu mereka sudah tiba di atas pangkalan, Yalu Hoan Ih sudah mendapat laporan, bersama Jilian Cheng Xia bergegas mereka keluar menyambut. Dua bulan bulim Tian Kiao berpisah dengan istri, kini bersua kembali, terasa bertambah besar rasa cinta dan kasih sayangnya yang lain pun amat girang berkumpul kembali dengan teman lama. Malam itu Yalu Hoan Ih mengadakan perjamuan besar untuk menjamu mereka. Di dalam perjamuan itu Yalu Hoan Ih berunding dengan seluruh hadirin, akhirnya menyerukan langkah jangka pendek untuk melindungi wilayah dan menenteramkan rakyat berdiam diri menunggu perubahan sebelum tentara Mongol datang menggempur. Mereka tetap akan bercokol di atas pangkalan tanpa bergerak sudah tentu di segala penjuru pangkalan pos penjagaan diperketat. Tiga hari kemudian, keadaan tetap aman sentosa, tidak pernah terjadi apa pasukan kavaleri Mongol yang terdekat mendirikan kubu perkemahan di Ulantohi. Jaraknya masih tiga ratusan li jauhnya, tak bergerak maju lebih lanjut. Hari keempat menjelang Lohor terjadilah suatu peristiwa kecil, seorang asing yang tidak dikenal datang bertamu ke atas pangkalan Yalu Hoan Ih menerima dan membuka kotak kartu nama yang diaturkan oleh kepala ronder. Dilihatnya di atas lembaran kartu nama warna merah itu bertuliskan liti yang tai tiga huruf. Yalu Hoan Ih melenggong, katanya. Siapa orang ini? Bupangu apa kau mengenalnya busutun luas pergaulan dan pengetahuan namun dia pun tidak kenal orang itu. Kepala ronder itu menerangkan setelah melalui beberapa pos penjagaan baru jejak orang ini ketahuan, dia bilang ingin lekas bertemu dengan Cecu, karena tergesa dia tidak pakai aturan semestinya, minta Cecu memaafkan. Berkata Yalu Hoan Ih, pangkalan kita memang sedang memerlukan tenaga, kaum Eng Hiong dan pahlawan Kang Ngong tidak terikat oleh peraturan, hal ini sudah jamak. Boleh silakan dia masuk. Busutun tampil ke muka katanya. Biar aku wakilkan kau menyambut tamu ini, setiba di luar, dilihatnya liti yang tai adalah seorang laki pertengahan umur empat puluhan, jenggotnya pendek aku, raut mukanya kelihatan garang dan berwibawa. Ada maksud busutun mencoba kepandainya, segera dia ulur tangan mengajak jabaran katanya. Beruntung Li Heng Sudi berkunjung, silakan, setelah tangan saling genggam. Seketika liti yang tai mengeluarkan suara aneh, katanya, cuon tentunya bu pangcu dari kei pang kagum, kagum. Dalam menggenggam tangan orang busutun kerahkan delapan bagian iwekangnya, didapatinya, LWE Kang orang masih setingkat lebih asor namun orang toh segera dapat membongkar asal usul dirinya, betapa luas pengetahuannya, terang kepandain silatnya memang sudah hamat mendalam dan mengejutkan juga. Maksud busutun hanya mencoba saja, setelah mengukur taraf kepandain orang, segera dia lepas tangan sembari menyatakan kekagumannya pula. Setelah masuk liti yang tai langsung berhadapan dengan Yalu Hoan Ih, secara belakanda nyatakan ingin membicarakan urusan penting, seolah ingin supaya hadirin disinkirkan saja karena persoalan yang tidak pantas dibicarakan di depan orang banyak. Yalu Hoan Ih tertawa, katanya, beberapa orang ini adalah teman baik Siao Teh, ada urusan penting apa, boleh silakan katakan saja. Lalu beruntun dia perkenalkan Siao Goh Kian Kun, Hang Le Moli, Bulim Tian Kiao, Teng Hei Hang dan Seid Chi Hang serta lain-laini. Sudah tentu bukan kepalang kaget liti yang tai, katanya, orang gagah pada jaman ini, boleh dikata hampir. Seluruhnya kumpul di sini, agaknya amat beruntung Siao Teh hari ini berada di sini. Setelah liti yang tai utarakan maksud kedatangannya, baru semua hadirin tahu, bahwa maksudnya bukan orang gagah kangau yang hendak mendarmabaktikan diri di dalam pangkalan, namun dia adalah duta utusan rahasia dari negeri sehe. Berkata liti yang tai, baginda negeri kami sudah lama amat kagum akan kepemimpinan Yalu Chiang Kun yang berusaha membangun kembali tanah tumpah darah yang dicaplok musuh, berulang kali negeri kita juga mengalami tindakan dari kerajaan Kim, kini pasukan kavaleri Mongol mengancam jiwa seluruh rakyat kita pula, situasi sudah amat genting. Tanah perdikan negeri sehe dan liau serta tata kehidupan rakyatnya hampir sama satu dengan yang lain, oleh karena itu di dalam menghadapi nasib yang sama ini, adalah jama kalau kita bersatu padu oleh karena itu baginda, kita mengundang dengan sangat ekirannya Yalu Chiang Kun sudah berkunjung ke negeri kita untuk merundingkan urusan besar ini. Sehem memang negeri besar, namun kini mulai keropos dari dalam, pemerintahan dikuasai oleh dorna penjual Nusa dan bangsa, akhirnya menjadi jajahan kerajaan Kim sebelum negeri liau dicaplok. Kerajaan Kim memang hubungan kedua negeri tidak menentu, namun tidak pernah mengalami bentrokan. Mengingat situasi yang semakin gawat, Yalu Hoan Ih Trang tidak bisa meninggalkan pangkelannya, terpaksa dia berjanji kepada Li Tiang Tai, setelah situasi di sini rada merada kalau mungkin dan bisa meluangkan waktu baru dia akan berkunjung ke sehe. Malamnya diadeakan perjamuan untuk menyambut tamu agung, Siao Gou Kian Kun Bulim Tian Kiao dan lain hadir menemani tamu makan minum. Kedudukan Li Tiang Tai terang jauh berbeda dengan Chung Seng Hoa Tong, semua orang memandangnya sebagai kawan sehaluan dan secita, maka suasana menjadi riang gembira. Ternyata Li Tiang Tai kuat minum, semakin banyak menenggak air kata mulut pun, mengoceh tak habis. Di antara hadirin hanya Bu Sutun dan Siao Gou Kian Kun saja yang sama kuat minum mereka berdua teman Li Tiang Tai minum sepuasnya, hadirin, kalian adalah orang gagah pada zaman ini, entah kapan sudah berkunjung ke negeri kami, biarlah Siao Teman dapat kesempatan menjamu dan melayani sebagai tuan rumah, orang gagah mengutamakan janji dan harus ditepati, karena sulit mengambil kepastian, semua orang hanya menjawab secara samar saja atas undangan Li Tiang Tai, maksudnya kalau memang berjodoh dan ada kesempatan barulah akan menyambanginya di sehe. Hanya Siao Gou Kian Ka Uh yang menjawab secara terbuka, Li Heng mengundang dengan maksud baik, kalau mereka tidak pergi, Siao Te pasti datang mengganggu dan merepotkan Li Heng. Bukan mustahil akanku bawa serta beberapa teman lain yang tidak diundang. Li Tiang Tai gelak, ujarnya, syukurlah kalau sudah berkunjung ke negeri kami, semakin banyak orang semakin baik, kapan Hoa Heng dan teman akan berkunjung Siao Te pasti akan mengiringi makan minum 10 hari. Sudah tentu Bu Sutun dan lain tidak tahu akan kejadian Hek Pek Siulau yang kena perkara di negeri sehe, mereka kira Hoa Kok Ham terlalu iseng setelah banyak menenggak air kata. Hampir larut malam baru perjamuan itu bubar, kira mendekati kentongan ketiga secara diam Siao Gou Kian Kun merayap bangun seorang diri dia menuju ke kamar Li Tiang Tai. Maklumlah dalam perjamuan banyak orang tidak leluasa Siao Gou Kian Kun merundingkan langkah selanjutnya untuk menolong Hek Pek Siulau, soalnya peristiwa ini menyangkut tabir hitam yang memalukan bagi kalangan pemerintahan negeri sehe, bagi Hek Pek Siulau sendiri juga cukup memalukan, oleh karena itu, Siao Gou Kian Kun memilih waktu sepi dan gulita ini hendak mencari Li Tiang Tai mengharap bantuannya sepulangnya ke negeri sendiri nanti. Dalam hati Siao Gou Kian Kun berpikir, kedudukan Li Tiang Tai cukup tinggi dan berwibawa di sehe, kelihatannya dia pun cukup setia kawan dan bisa membedakan salah dan benar, pihak sehe sedang menginginkan bantuan kita, tentunya dia akan suka membantu. Kalau dia sudi membantu mendamaikan persoalan ini, Hek Pek Siulau terhindar dari hukuman berat, aku tidak perlu susah payah membongkar penjara. Memang hanya dengan kira demikian adalah yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan yang runyam ini, tapi jalan pikiran Siao Gou Kian Kun memang terlalu muluk dengan rencananya ini, namun akibatnya justru jauh di luar dugaannya. Setiba di bilangan kamar tamu, dilihatnya tiada sinar pelita menyorot keluar, dia duga bahwa Li Tiang Tai sudah tidur, maka dengan pelang dia mengetuk pintu serta memanggil Li Heng Li Heng pikirnya jago silat yang berkepandaian tinggi, umpama benar sudah tertidur, kalau terjadi sedikit suara pun, akan segera terjaga bangun tak taunya setelah beberapa kali dia mengetuk pintu, sedikit pun tidak terjadi reaksi apa-apa dari dalam kamar tidur. Berpikir Siao Gou Kian Kun, mungkinkah karena terlalu banyak minum sehingga mabuk dan pulas? Dengan seksama lalu dia pasang kuping, didengarnya deru nafas di dalam amat berat dan perlahan, Siao Gou Kian Kun adalah ahli silat yang banyak pengalaman, dia mencelos hatinya, batinnya. Li Tiang Tai seorang tokoh silat yang memiliki latihan iwekang cukup tangguh, meski mabuk juga deru nafasnya tidak sedemikian berat. Maka sekali lagi dia menambahkan, liheng tangannya segera mendorong pintu. Daun pintu ternyata hanya dirapatkan saja, sekali dorong lantas terbuka. Ketika daun pintu terbuka dan sebelah kaki Siao Gou Kian Kun baru bergerak melangkah masuk tiba dilihatnya sinar kemilau putih berkelebat, ternyata Li Tiang Tai sembunyi di belakang pintu serta membacok dengan serangan gelap. Mimpi pun Siao Gou Kian Kun tidak pernah duga bahwa Li Tiang Tai bakal membacok dirinya, untung dia memiliki kepandayan mujijat, begitu sinar golok berkelebat, segera dia tarik kaki sembari ke bas lengan baju, keras lengan bajunya terpapas sebagian. Lekas Siao Gou Kian Kun berteriak, Li Heng, inilah aku Hoa Kok Heng. Li Tiang Tai menggeram sekali, mengejar keluar perkampungan dia membentak. Bang Satkur Caci, aku, aku adu jiwa dengan kasuaranya serak sumbang, naganya dia terluka parah. Beruntung Siao Gou Kian Kun berkelit tiga kali, teriaknya. Siao Te adalah Hoa Kok Heng, Siao Te toh tidak berbuat salah kepada Li Heng di bawah sinar bulan, dilihatnya, kulit daging Muka Li Tiang Tai berkerut berubah bentuk isepasang matanya mendelik seperti menyemburkan bara api, kelakuannya kalap seperti orang gila, sedikit pun tidak hiraukan teriakan Hoa Kok Heng, golok di tangannya tetap menyerang serabutan. Selaka di Amsiao Gou Kian Kun mengeluh dalam hati, sebagai ahli silat selintas pandang dia sudah mendapat tahu bahwa Li Tiang Tai terluka parah karena terkena racun, sehingga pikirannya tidak sadar tidak kenal orang lagi. Saking murka, Li Tiang Tai benar mirip orang gila, walau terluka parah, namun kekuatannya besar sekali, demikian pula permainan goloknya amat cepat dan lincai sekaligus yang menyerang 36 jurus serangan ilmu golok yang berbeda hampir saja Sio Gou Kian Kun kena dibacok. Apa boleh buat akhirnya Sio Gou Kian Kun gunakan kipasnya untuk menangkis serta melayaninya dengan kepala dingin, puluhan jurus kemudian, di saat gerakan Li Tiang Tai lambat dan sedikit kaku, kipasnya terangkat dan mengetuk ke hiat sepelemas di badan orang. Beluk Li Tiang Tai tersungkur jatuh. Di pekarangan terdapat setengah gentong air sisa untuk menyeram kembang, Sio Gou Kian Kun kekumur seteguk air lalu disemprotkan ke muka Li Tiang Tai teriaknya, Li Heng, sadarlah, coba lihai siapakah aku? Pelan Li Tiang Tai membuka mata, lemah seperti tidak bertenaga mulutnya mengguman sekali, namun mimiknya kelihatan bahwa dia sudah mengenali Sio Gou Kian Kun, Sio Gou Kian Kun membuka hiat Sonia, katanya, siapakah yang mencelakai kau? Tenggorokan Li Tiang Tai berkerutukan, kelihatannya dia teramat lelah dan lemah, ingin bicara namun tidak mampu. Suara gaduh di pekarangan membuat banyak orang kaget dan memburu keluar Hang Le Moli memburu dagang lebih dulu, melihat keadaan orang segera dia keluarkan teratai salju serta jejalkan sekelopak ke dalam mulut Li Tiang Tai. Sesaat lamanya baru Li Tiang Tai menghela nafas panjang, lalu berbicara, Hoa Heng, aku tak kuat bertahan lama lagi, ku mohon, mohon bantuanmu membawa pulang goloku ini dan serahkan kepada keluargaku. Yalu Hoan Ih, Bu Lim Tian Kiao, Bu Sutun dan Laim pun beruntun memburu datang pula. Mereka pun kaget menghadapi kejadian ini. Dengan suara keras Yalu Hoan Ih berkata di pinggir telinga Li Tiang Tai, siapakah orang yang mencelakai kau? Kata Li Tiang Tai, tolong laporkan kepada Baginda, supaya dia hati dan berjaga terhadap keluarga Siau. Siapa orang yang mencelakai dia, tidak diakatakan Tian San Soat Lian memang mujarab untuk memunahkan ratusan macam racun, namun racun sudah meresap ke jantungnya, kasiat Tian San Soat Lian hanya memperpanjang sedikit lama pernafasan. Kaget dan gusar sekali Yalu Hoan Ih, segera diakluarkan perintah untuk mencari tahu siapa pembunuh gelap ini, Bu Lim Tian Kiao suami istri, Hong Lei Mo Li dan lain mengajukan diri ikut menyelidiki peristiwa ini dan mengejar turun gunung. Tapi sampai hari terang tanah, pembunuh itu sudah lari jauh dan menghilang, 30 li lebih Bu Lim Tian Kiao dan lain. Mengejar dengan berpencar namun hasilnya nihil, tiada seorang pun yang patut dicurigai. Tidak sedikit jumlah jago kosan di dalam pangkalan Yalu Hoan Ih, penjagaan amat keras, namun pembunuh dapat menyelundup dan bekerja dengan leluasa lalu tinggal pergi dengan lenggang kangkung, kenyataan ini sungguh sukar dapat diterima, siapapun pasti merasa gegetun dan gemetar serta bergidik seram. Kebebolan ini harus dikhawatirkan khususnya bagi petugas piket jaga, di samping itu, masih ada sebuah persoalan yang cukup memusingkan kepala. Duta sesuatu negara meninggal di dalam pangkalan mereka, secara misterius dan tidak genah tanpa diketahui siapa pembunuhnya Yalu Hoan Ih yang menjadi kepala dan pimpinan tertinggi di dalam pangkalan ini, kira bagaimana harus memberikan pertanggungan jawab kepada negeri sehat. Si Ogo Tian Kun ambil golok pusaka milik Li Tiang Tai yang berperan sebelum ajal supaya diserahkan keluarganya di negeri saya katanya. Kini situasi peperangan amat gawat, mega mendung yang hampir turun hujan lebat, Yalu Cecu jelas tak bisa meninggalkan pangkalan sebelum ajal Li Tiang Tai berpesan kepada ku, janji harus ku tepati. Biarlah aku mewakili Cecu menyelesaikan mohibah ke negeri seh ini. Yalu Hoan Ih berkata, soal ini mungkin sulit diselesaikan, apakah baginda Raja Negeri sehat tidak akan curiga kalau duta urusannya kita yang mencelakainya. Kita hanya bisa menghadapi persoalan ini dengan keruk yang bijaksana, kejadian yang sebenarnya harus kita tuturkan, kalau mereka tidak percaya apa boleh buat, betapapun kita tetap harus ke sana. Yalu Hoan Ih manggut, katanya, Ya, memang begitulah, namun peperangan sudah berlangsung di garis depan, pasukan kavaleri Mongol tinggal ratusan Li dari sini, apakah musuh akan menyerbu kemari belum diketahui, bagaimana kalau tunggu lagi beberapa hari, lihat dulu situasi dan perkembangannya baru diputuskan lagi. Jenazah Li Tiang Tai diperabukan di dalam pangkalan perintah segera dikeluarkan untuk memperkeras penjagaan, sementara penyelidikan tetap diusut, selama tiga hari mereka sibuk, barulah akhirnya diketahui ada tiga serdadu yang melarikan diri turun gunung seorang bernama Liliong yang kedua bernama Tiojit, dan Xiaongke, naganya ketiga orang ini sama memakai nama Paisu. Tiga serdadu ini baru kira tiga bulan yang lalu menggabungkan diri ke atas pangkalan, biasanya tidak menunjukkan sesuatu yang menonjol, seperti para serdadu rendahan yang lain serdadu dalam pangkalan ada laksaan jumlahnya maka tiada orang yang menghususkan diri untuk memperhatikan dan mencurigai mereka. Kini setelah peristiwa pembunuhan ini terjadi baru orang tahu bahwa mereka adalah mati musuh yang dipendam di sini, musuh dalam selimut paling susah dijaga setelah peristiwa ini, sudah tentu ya Luhoani lebih mempertinggi kewaspadaan akan tetapi kematian Liti yang tai akhirnya terbongkar juga, dia bukan terbunuh oleh musuh yang datang dari luar. Hari kelima, seorang spion yang diutus ke Ulantoh kembali dengan membawa kabar yang amat di luar dugaan. Mendadak pasukan Mongol ditarik mundur. Dini hari lagi, beruntung spion yang disebar satu persatu pulang memberi laporan bahwa kavaleri Mongol yang ada di Rimuer, utara sudah ditarik mundur semua sementara pasukan pelopor di sebelah timur yang sudah hampir berhasil merebut sungai Lamulun, kini mendadak di belokan ke arah. Barat, pasukan depannya sudah mulai menyerbu memasuki wilayah negeri sehe. Sampai di sini situasi sudah dapat dirabah dengan jelas-jelas Mongol mengalihkan sasaran utamanya dari mencaplok Kim hendak menelan sehe. Mungkin karena di dalam strategi silmu bumi negeri sehe cukup menjadikan tekanan bagi pasukan Mongol dari arah belakang, maka mereka hendak melenyapkan bisul di belakang. Tahu dalam wilayah Kim sudah tiada pertempuran pangkalan Yalu Hoan Ih sudah tidak terancam lagi, tenaganya boleh disedot untuk menyelesaikan persoalan lain. Maka si Yau Gokian pun berkeputusan untuk segera menuju ke negeri sehe, Hang Lai Moli menyertai perjalanannya ini. Semula Yalu Hoan Ih belum menyetujui keberangkatan mereka, alasannya api peperangan mungkin berkobar di wilayah sehe, kenapa mereka harus terjun ke dalam kobaran api yang membahayakan jiwa. Tapi alasan si Yau Gokian kun cukup kuat juga, justru situasi genting di sehe ini, sesuai dengan pesan Litiang Tai sebelum ajal, maka dia harus segera menyelesaikan pesan orang, kalau tidak sekali terlambat dia akan menyesal seumur hidup. Yalu Hoan Ih memang laki yang berwatak terbuka dan polos, karena si Yau Gokian kun mengukui pendapatnya, terpaksa dia tidak menahannya lagi, katanya. Sebetulnya akulah yang harus berangkat, Hoa Heng Sudi mewakili aku menempuh bahaya, betapa besar terima kasihku, sukalah kau terima hormatku ini. Setelah mengaturkan terima kasih kepada si Yau Gokian kun dia menetpekur sebentar, katanya kemudian. Musuh pembunuh Litiang Tai, sudah bisa ku duga beberapa bagian. Girang Si Yau Gokian kun, katanya, jadi Ce Chu sudah berhasil mencari tahu asal usul ketiga metemusuh itu? Asal usulnya belum diketahui namun sudah berhasil ku dapatkan sumber penyelidikannya. Menurut dugaanku, walau ada tiga metemusuh, namun yang menjadi biang keladinya pasti orang Si Si Yau itu. Si Yau Gokian Kim berjingkat sadar, katanya Manggut, betul, pesan terakhir Litiang Tai minta kepadaku, supaya menyampaikan peringatannya kepada Baginda Sehe. Untuk berjaga dan hati terhadap keluarga Si Yau, satu di antara tiga metu itu ada yang Si Si Yau, Si Yau Gokian ini pasti punya sangkut laut dengan keluarga Si Yau yang dikatakan Litiang Tai, kalau dia berpesan Wanti untuk disampaikan kepada Baginda Sehi, tentu rajanya itu juga tahu keluarga apa sebetulnya Marga Si Yau itu. Yalu Hoan Ih berkata, apakah di Sehe ada keluarga Si Yau yang terkenal? Aku tidak tahu, tapi di negeri Liau kita dulu ada sebuah keluarga Si Yau yang amat ternama dan berkuasa. Dia adalah keluarga dekat dari Baginda Raja kita dulu. Para permaisuri dari beberapa dinasti kerajaan Liau kita, boleh dikata selalu mempersunting gadis keluarga Si Yau. Di dalam lembaran sejarah kerajaan Liau, ada beberapa dinasti pernah berlangsung kerajaan terpegang di tangan Si Yau Tai Ho, Ibu Suri, yang berkuasa, keadaan ini tak ubahnya seperti keluarga Cem di negeri Kim yang mempunyai hubungan erat dengan kerabat kerajaan dari keluarga Wanyan. Oh, begitu, jadi Ce Chu curiga bahwa keluarga Si Yau yang dikatakan Liti Yang Tai itu adalah keluarga Si Yau negerimu dulu itu. Lebih lanjut ya Lu Hoan Ih menerangkan, setelah negeri Liau kita dicaplok kerajaan Kim, keluarga Si Yau lenyap dan entah sembunyi di mana, belakangan baru aku mendapat kabar, katanya Paman Raja Si Yau Ho membawa anak dan keponakannya hijrah ke Se He. Takut rahasia jejak mereka diketahui kerajaan Kim, pihak Se He pun merahasiakan hal ini. Jika benar Si Yau Ngo ini adalah kerabat keluarga Si Yau dari negerimu dulu, adalah pantas kalau dia membantu kau untuk membangkitkan kembali perjuangan rakyat dan mendirikan kerajaan Liau pula, kenapa setelah menggabungkan diri dalam pangkalanmu dia menyembunyikan diri terima menjadi serdadu rendahan malah? Kenapa pula mencelakai Liti Yang Tai di dalam markasmu pula? Hal ini juga sulit ku reba, yang terangkok Ciu, Paman Raja, Si Yau Ho adalah manusia licin dan liciki waktu ayahku almarhum masih hidup dulu, pernah dia berusaha merebut kekuasaan Miller dari tangannya. Tapi kalau perbuatan Si Yau Ngo kali ini betul atas anjuran atau perintah Si Yau Ho, ku kira tujuannya bukan lantaran hendak membalas sakit hati dan demi tujuan pribadi melulu, terang di belakang peristiwa ini ada udang di balik batu, bukan mustahil dia sedang menjalankan siasat untuk tujuan besar. Baiklah, setiba di Se He, ku bantu kau menyelidiki hal ini, Si Yau Ngo kian kun memberikan janjinya. Hari kedua Si Yau Gau kian kun dan Hong Lai Moli meninggalkan pangkalan terus berangkat naik kuda ke arah barat, beberapa tempat dalam pinggiran perbatasan Se He sudah diduduk, pasukan Mongol, terpaksa Liu dan Hoa berdua harus memutar untuk memasuki Se He, untung tidak kebentrok dengan pasukan besar Mongol. Tapi sepanjang jalan yang mereka lalui, di sana sini merupakan pemandangan yang menyedihkan, perkampungan terbakar habis, rakyat berbondong mengungsi, pasukan Se He bergerak menuju ke perbatasan, namun tidak sedikit pula para serdadu yang lelaki di dalam pertempuran di perbatasan sama mundur ke garis belakang, sehingga suasana kalut dan susah dilukiskan betapa menyedihkan keadaan mereka. Jalan raya penuh berjejal oleh rakyat jelata dan serdadu yang luka mundur ke pedalaman, sehingga Kuda Liu dan Hoa yang berlari cepat terhambat. Perjalanannya hari itu mereka hanya menempuh seratusan Li saja soranya mereka memasuki daerah pegunungan Mao Ji San. Kedua samping pegunungan adalah padang rumput yang terbentang luas, ke arah timur kira puluhan Li terdapat sebuah kota besar yang dinamakan Uliang Hai, sebuah kota yang ternama dalam wilayah Se He, yang berkuasa di kota besar ini adalah Jenderal Kho Lingkong dari Se He. Kho Lingkong terkenal karena kemahiran berperang dengan strateginya yang lihai, serdadunya ada puluhan laksa banyaknya. Rakyat pengungsi setiba di kota ini semua merasa lega dan terlindung, disangkanya Kho Lingkong yang berkuasa di Uliang Hai akan menjadikan tanggul-tanggul untuk menahan serbuan pasukan musuh dari timur betapapun lihai dan kuatnya kavaleri Mongol, jelas takkan gampang menggempur kota besar ini. Kalau Kho Lingkong bertahan dengan segala kekuatan terakhir, paling juga kuat bertahan puluhan hari. Setelah memasuki daerah pegunungan, kaum pengungsi semakin sedikit. Siao Gou Kian Kun berkata, kemungkinan sebelum pasukan Mongol menyerbu tiba, kita sudah memasuki kota Raja Sehe lebih dulu tapi dari gelagat yang ribut dan kacau balok ini, agaknya Sehe pun akan menerima nasib sama seperti negeri lain. Aku khawatir menjelang keruntuhan negeri Sehe ini, pesakitan di dalam penjara mungkin bakal mengalami mara bahaya di luar dugaan. Betul, Sahut Hang Le Moli, marilah kita percepat, ke sana untuk menolong Hekpek Syulu. Tengah mereka bicara, tiba terdengar suara tambur bertalu, pertempuran sengit dari kedua pasukan negeri yang bertahan dari serangan luar pun semakin jelas terdengar dari padang rumput sana. Siao Gou Kian Kun tertawa getir, katanya, baru saja bicara kenyataan sudah muncul di depan mata. Kukira di jalan kita bisa terhindar dari libatan pertempuran, tak nyana pasukan Mongol sudah tiba begini cepat. Mereka naik ke pegunungan yang tinggi serta memandang ketimurnan jauh sana, tampak kelompok pasukan berkuda Mongol laksana gelombang samudera menyerbu dengan dasyat secara bergiliran, jumlah pasukan Sehe sebetulnya jauh lebih besar, namun mereka tidak kuat menahan gempuran pasukan berkuda musuh yang begitu gencar dan hebat. Setiap kelompok terdiri 10 orang, di dalam pertempuran ganduh dan serabutan ini, setiap kelompok kecil ini harus kuat berdikari melawan musuh, namun tetap di bawah komando dari komandan tingginya di samping itu terdapat pulapah lawan gagah berkuda yang terjangkian kemari menyendiri secara lihai dan tak terkalahkan. Senjata beradu, berpadu dengan jerit lengking kesakitan menjelang ajal, dalam jangka setengah jam, satu disi pasukan Sehe sudah dibabat habis dan mundur kalah. Biasanya si Ogo Kian kun amat perkasa di medan laguan, namun setelah melihat pertempuran ini, diam di akkesima dan melelet lidah, katanya menghela nafas, begini kuat dan gagah pasukan berkuda Mongol, tak heran tak ada tandingan di seluruh jagad. Kecuali kuda tunggangan setiap individu serdadu Mongol itu, mereka pun membawa serta seekor kuda, satu kuda mati, segera ganti menunggang yang lain, itulah salah satu keunggulan dari strategi perang pasukan kuda Mongol, bukan saja di medan lagu mereka sudah siaga akan bantuan dan lengkap dengan persiapan, biasanya juga amat berguna di dalam menempuh perjalanan. Ternyata di dalam menempuh jarak jauhi pasukan kuda Mongol ini hanya diperbolehkan membawa sedikit perbekalan dan rangsum, kuda lelah bisa berganti, kalau perlu malah boleh disembelih untuk dimakan. Oleh karena itu kecepatan pasukan muda Mongol pada zaman itu boleh dikata paling unggul, sehari menempuh jarak 2-300 li adalah soal biasa bagi mereka. Pasukan sahi yang yang kalah dikejar pula, oleh musuh, maka mereka mundur dan menyelamatkan diri dengan segala daya upaya tidak sedikit di antara mereka yang mati terinjak atau dibunuh kawan sendiri, sungguh memilukan untuk disaksikan, setelah mundur mendekati kaki gunung, baru barisan mereka mulai terbentuk lagi dan bertahan. Agaknya pasukan Mongol tidak pandang sebelah mati sisa musuh yang sudah kalah ini, mereka pun tidak mau buang tenaga memasuki pegunungan untuk memberantas musuh sampai habis, tampak debu mengepul tinggi, pasukan besar berbondong bagai arus samudera menuju ke barat, naganya mereka alihkan tujuan menggempur ke kota yang lain. Setelah pasukan Mongol menuju ke barat, kaum pengungsi di pegunungan baru merasa beruntung dan selamat daral kekejaman musuh sekeluar dari daerah pegunungan di Jalan Liu dan Hoa mencari kabar kepada serdadu yang morat madet itu, baru diketahui bahwa kota Uliang Hai di timur sana kemarin sudah diduduk, oleh musuh, Jenderal Kho Lingkong juga tertawan hidup. Ternyata Kho Lingkong mengagulkan diri amat perkasa, begitu musuh menyerbu tiba di bawah kota, tidak memperkuat pertahanan kota dia malah keluar menantang bertempur hanya beberapa gebrak saja dia sudah terpanah luka oleh cepet pemana sakti dari Mongol yang kenamaan dan tertawan di Medan Laga. Kini setelah Uliang Hai diduduk, pasukan Mongol mengalihkan sasarannya menggempur kota keli. Dalam beberapa hari kabar kekalahan beruntun datang dari pihak Sehe, pertahanan kuat di tiga perbatasan timur, utara dan selatan semua dijebol dan dihancurkan musuh, kota demi kota direbut dan diduduk, Musuh, agaknya pasukan Mongol sudah bergerak dari tiga jurusan sembari mempersempit ruang gerak perlawanan pasukan Sehe dengan tujuan menjepit kota Raja Sehe. Sudah sebagian besar wilayah musuh direbut dan diduduk, Mongol, maka semakin banyak dan berjubal rakyat pengungsi yang memasuki kota Raja. Walau semua orang bisa menyaksikan di bawah tekanan dan serbuan pasukan Mongol yang kuat ibu kota jelas takkan bisa dipertahankan. Tapi kota Raja betapapun diduduk, dan dijaga oleh pasukan terkuat dengan perlengkapan lebih matang, bisa sehari selamat berarti sehari lebih panjang umur, daripada gelandangan tidak menentu arah di luar, lebih celaka lagi kalau dijaga oleh serdadu Mongol. Pengungsi dan serdadu yang kalah campur aduk memenuhi jalan raya, tidak jarang terjadi serdadu yang kalah itu merampok harta benda pengungsi atau merebut rang sumbawanan mereka, pandangan saling bunuh di antara mereka sudah tidak menjadikan keandahan lagi Liu dan Hoa berikan kuda tunggangan mereka kepada sekeluarga pengungsi yang memerlukannya, ibu tua dan istri dari keluarga ini mati terinjak oleh pasukan berkuda musuh, dua di antara tiga anaknya pun mati, laki pertengahan umur ini harus gendong ayahnya yang sudah tua renta dan menggandeng anaknya yang kecil kalau tidak menunggang kuda, jelas mereka tidak akan pergi jauh dan akhirnya mati seluruhnya di tengah jalan. Liu dan Hoa mencampurkan diri di dalam rombongan pengungsi, beruntung hari itu mereka tiba di kota raja, namun setelah dekat, dia mereka mengeluh dalam hati, rakyat berjubel di luar pintu ternyata sembilan pintu kota raja ditutup seluruhnya, tiada seorang pun dari pengungsi itu diperbolehkan masuk. Pengungsi berjubel dan berdesakan di depan pintu, semuanya menjadi ribut dan berkauk dengan rasa khawatir dan bertanggisan di sana-sini, demi jiwa dan keluarga ada pengungsi yang dekat beramai menggedor, tapi serdadu yang jaga di atas benteng berpeluk tangan, anggap tak mendengar dan tidak melihat, tidak mau buka pintu, jelaka malah pengungsi yang dekat, meaka tidak ditolong malah dihujani panah, semula bidikan panah ditujukan ke angkasa untuk menggertak pengungsi mundur, namun belakangan secara terangan pengungsi itu langsung dijadikan sasaran bidikan panah mereka, tidak sedikit yang gugur dan terluka. Ternyata para serdadu yang piket ini pun mempunyai kesulitan mereka sendiri, meredah ditekan oleh disiplin dan perintahi apalagi rangsum yang ada di dalam kota juga terbatas pengungsi yang masuk kota sudah melebih batas kemampuan untuk menampungnya, sudah tentu pengungsi dan serdadu kalah yang mundur ini tak mungkin dibiarkan masuk lagi. Saking pilu dan sedih si Ogo Tian Kun tidak tega menyaksikan katanya kepada Hang Lei Moli dengan menghela nafas, Betapa mengenaskan dari akhir peperangan, ternyata begini jadinya, kita tak bisa masuk kota, bagaimana baiknya? Tiba terdengar suara gemuruh, ternyata salah sebuah pintu kota berhasil dijebol oleh kaum pengungsi, maka Liu dan Hoa dapat kesempatan ikut menerjang masuk bersama kaum pengungsi yang membanjir masuk kota. Tapi serdadu penjaga juga berusaha matian membendung dan menahan mereka, hujan panah kembali bikin kaum pengungsi yang lain mundur, jembatan keret pun segera ditarik naik. Ternyata keadaan di dalam kota pun amat kacau, seluruh toko dan warung tiada yang buka dan jualan, di tengah hari bolong tidak jarang terjadi perampokan di jalan raya. Waktu Liu dan Hoa mencari hotel, mereka memergoki dua kali peristiwa seperti itu, kaum pengungsi yang kelaparan dan kaum merandal yang khas harta benda menjadi nekat, Liu dan Hoa pun menjadi sasaran mereka namun mereka hanya mendorongnya saja jatuh terus lari menyingkir. Hotel ternyata juga sulit ditemukan lagi, khawatir diduduk, kaum pengungsi, semua hotel tutup usaha, kalau ada yang buka juga sudah penuh, dengan susah payah seharian itu akhirnya mereka mendapatkan sebuah kamar yang letaknya di sebuah gang yang berlorong panjang, pemilik hotel lihat mereka sebagai tamu yang punya uang banyak, maka tanpa sungkan dia buka tarif sepuluh lipat lebih mahal dari tarif biasanya, namun Xiao Go Tian Kun membayarnya kontan, malah ditambah uang minum dan makan, barulah hari itu mereka mendapatkan tempat berteduh. Tapi mereka toh hanya menempati sebuah bilik kecil yang sempit dan kotor lagi, untung mereka sudah petunangan dan tukar cincin, waktu menginap ngaku sebagai suami istri, meski merasa malu dan serba susah, Hong Lei Moli terpaksa diam saja. Setelah makan malam ala kadarnya, belum lagi hari menjadi gelap Xiao Go Tian Kun lantas tanya alamat rumah Li Tiang Tai kepada pemilik rumah. Li Tiang Tai menduduk, jabatan tinggi dan penting, di negeri sehat namanya cukup terkenal, sudah tentu pemilik penginapan ini segera tahu siapa orang yang dimaksud oleh Xiao Go Tian Kun. Setelah memberi tahu alamat Li Tiang Tai kepada Xiao Go Tian Kun, pemilik hotel bertanya, Suwon Tamu, pernah apa kau dengan Li Tai Jin? Aku adalah temannya, sengaja aku kemari hendak minta perlindungannya. Pemilik hotel geleng, ujarnya, dalam suasana seperti ini kau hendak cari di aku kira kurang tepat. Li Tai Jin terkenal ramah dan terbuka tangan terhadap sesama manusia, tentunya dia tidak akan menolak kedatanganku. Bukan begitu maksudku, ujar pemilik hotel, lalu dia merendahkan suara. Di jalanan amat kacau dan tidak aman, banyak terjadi penjembrotan, perampokan dan lain sebagainya, terutama keluarga pembesar menjadi incaran utama bagi para pemcoleng ini. Semua orang berpangkat kini sudah menyingkir, Kukira Li Tai Jin yang hendak kau cari ini belum tentu ada di rumah. Dalam hati Xiao Go Tian Kun berpikir, pejabat korup dan tamak harta biasanya menggaruk dan mengeduk pajak setinggi langit, kini harta mereka direbut. Rakyat kembali adalah jama kita pilih Tiang Tai. Kalau tidak salah adalah pejabat pemerintah yang baik. Entah apakah keluarganya juga mengalami nasib yang sama. Maka dia berkata, bagaimanapun, aku akan mencobanya. Tak berhasil memujuknya pemilik hotel berkata, mau pergi boleh tapi gantilah pakaian yang kasar, dan lagi nyonya mu lebih baik. Jangan ikut. Setelah ucapkan terima kasih akan petunjuknya, Xiao Go Tian Kun membeli seperangkat pakaian kasar yang sudah butut warnanya, sekembali ke kamar dia berunding dengan Hang Le Mo Hang Le Mo Li tertawa. Walau kita tidak takut pencoleng, lebih baik menghindari kesulitan ini, baiklah, boleh kau pergi seorang diri saja. Membawa golok pusaka itu Xiao Go Tian Kun segera berangkat menuju ke alamat rumah Li Tiang Tai, dilihatnya pintu besar rumahnya terpentang lebar, tiada orang jaga di pintu pikir Xiao Go Tian Kun, dalam suasana peperangan seperti ini, terang sulit mohon bertemu menurut aturan biasanya, maka langsung dia melangkah masuk. Dari pekarangan luar sampai ke dalam rumah keadaan dilihatnya merat marit kotor dan kacau balau, lantai dipenuhi barang rusak dan kotoran sampah kelihatannya rumah ini pun sudah dirampok habisan, barang yang ketinggalan tiada harganya sepeser lagi setiba dituang tamu, baru dilihatnya beberapa laki kekar beralis tebal tengah mondar-mandir entah mencari atau menggeledah apa, mulutnya berkauk sebal karena tidak mendapatkan. Apa yang berharga, seorang laki di antaranya yang mirip bajingan tengik berkata dengan tertawa. Saudara, kau datang terlambat. Coba kau lihat sendiri, masih ada barang apa yang bisa kau ambil. Laki lain segera menanggap di kuliah tampangmu begini lemah-lembut kenapa masuk ke rumah orang hendak mencuri juga? Ha ha ha, pakaianmu itu walau terbuat dari kain kasar, namun 70% masih baru naganya dia mengincar pakaian si Ogo Tian Kun. Si Ogo Tian Kun tertawa getir, sahutnya, Saudara aku bukan ingin mendapat bagian, aku cuma ingin mencari tahu, apakah keluarga Lim masih ada yang tinggal di sini? Beberapa laki itu sama terpingkel geli dengan memeluk perut di tengah gelak tawa mereka yang geli itu, mendadak terdengar jeritan kesakitan seperti babi disembelih. Lekas Si Ogo Tian Kun lari masuk ke sebelah dalam, di ruangan kembang sana, dilihatnya seorang laki kekar tengah menginjak seorang laki tua kurus dan menghajarnya. Muka laki itu dicoreng-moreng dengan berbagai warna, mirip benar dengan pemain sandiwara dalam panggung. Mungkin karena dia masih punya rasa malu, setelah jadi rampok, takut kenangan dan dikenali mukanya oleh orang lain. Tapi kera dia menghajar laki kurus tua itu cukup keji, kedua tangan kakek kurus dipelintir ke belakang terus ditekuk lagi, keruan kakek tua itu kesakitan sampai gomerobios keringat dinginnya, mulutnya menjerit seperti babi disembelih. Si Ogo Tian Kun seorang ahli silat, sekali pandang dia lantas tahu orang itu menggunakan hunkin johkin jiuhoat. Gusar Si Ogo Tian Kun dibuatnya, bentaknya. Mau rampok boleh silakan, kenapa kau main pukul orang? Terbeliak mendelik mat laki itu, kelihatannya dia sudah hendak sumber amarah namun mendadak dia lepas tangan si kakek terus menubruk ke arah Si Ogo Tian Kun, seraya mencengkram, teriaknya. Ha, ternyata kau lah yang mengambilnya. Memang Si Ogo Tian Kun hendak menghajar adat kepadanya, umpama laki ini tidak menyerang dia, dia pun hendak memukulnya segera dia menyambut. Bagus, sekali bergerak dia balas lancarkan Kim Najiu, gerakan hunkin johkut jiuhoat laki itu segera dipatahkan, sekali raih dan tangkap dia lemparkan laki itu keluar, bentaknya. Masih berani kau menganiaya orang tua yang lemah? Lain kali kebentur di tanganku kucabut nyawamu. Karena dilempar Si Ogo Tian Kun, laki itu mencelat terbang keluar seperti naik mega, melampaui dua kamar dan terbanting di pekarangan luar, maksud Si Ogo Tian Kun hendak membantingnya babak belur dengan kepala banjut dan bocor, supaya kapok dan tahu kelihayannya. Tak nyana begitu terbanting keras dan berkauk kesakitan, lekas laki itu sudah mencelat bangun pula dengan gerakan tangkas, langkahnya tetap cepat dan wajar berlari sifat. Kuping, kepala tidak benjut tidak terluka, tulang pun tidak patah. Hal ini betul di luar dugaan Si Ogo Tian Kun. Tadi Si Ogo Tian Kun dirancang amarah sehingga pikirannya kurang cermat maka tergeraklah hatinya, baru sekarang dia berpikir. Kepandaian silat orang ini bukan dari kaum keroco, dinilai dari gerakan Hun Kin Johkut yang dia lancarkan tadi, jelas dia pernah giat melatihnya, tentunya dia cukup punya nama juga dikanggau. Tapi kenapa dia terima merendahkan diri jadi perampok, kelakuannya tak ubahnya seperti bajingan? Melihat Si Ogo Tian Kun begini lihai, beberapa bajingan yang ada di ruang tamu menjadi ketakutan dan bubar melarikan diri Si Ogo Tian Kun mulai curiga, namun menolong kakek tua itu lebih penting, maka dia tidak sempat mengejar laki itu. Si Ogo Tian Kun bantu memasang tulang si kakek yang dipelintir ke selo, lalu dipijat dan diurut serta dibubungi obat setelah selesai kakek itu menghela nafas, ujarnya, terima kasih akan pertolonganmu, tapi orang itu sekali kau tidak boleh berbuat salah kepadanya, lekas kau lari saja. Siapakah diatanya Si Ogo Tian Kun? Orang ini adalah salah seorang guru silat dari keluarga Si Ogo, walau dia mencoreng memukanya, aku tetap kenal dia. Keluarga Si Ogo yang mana? Apakah Si Ogo yang melarikan diri dari negeri Liao dulu? Si kakek mengunjuk rasa tercengang katanya, kau sudah tahu, kenapa tidak lekas lari. Keluarga Si Ogo punya puluhan guru silat, kepandayan orang tadi bukan yang paling tinggi di antara mereka. Si Ogo Tian Kun tertawa, katanya, kau orang tua tak perlu khawatir, aku diundang kemari oleh majikanmu justru untuk menghadapi keluarga Si Ogo kau kenal golok milik majikanmu ini. Bersinar biji matusika keki katanya, betul, inilah golok pusaka milik majikanku. Di mana majikanku sekarang berada? Kapan kalian bertemu? Kakek ini hanya tahu bahwa majikannya ke luar negeri, di luar taunya bahwa Liti yang tai diutus pergi ke pangkalan Yalu Ilokan ih minta bantuan. Supaya orang tidak sedih, Si Ogo Tian Kun berkata, hal itu tidak perlu kau ketahui, dalam waktu dekat mungkin majikanmu tak bisa pulang, maka dia titip golok ini supaya diserahkan keluarganya. Ada persoalan yang perlu ku sampaikan pula di mana kah nyonya dan putra majikanmu. Begitu kabar perang, kita dengar, Hujain dan Kongcu segera turun ke desa, aku pun tidak tahu ke mana dan di mana mereka sekarang. Entah bolehkah kau sampaikan urusan itu kepadaku? Atas perintah majikan aku disuruh tunggu rumah, beruntung biasanya majikan amat percaya kepadaku, sedikit banyak aku tahu juga persoalan yang menyangkut majikanku. Kakek ini mengira Si Ogo Tian Kun tidak percaya terhadap dirinya, maka dia merasa masgul dan direndahkan. Kenapa Hujain dan putranya harus lari ke desa? Bukankah di desa lebih bahaya? Kalau di sini lebih sulit berjaga dari kekejian orang keluarga si Ogo. Betul. Majikanmu memang titip kabar supaya disampaikan kepada Hujain dan putranya, supaya mereka lari sembunyi ke desa. Si kakek menghela nafas, ujarnya. Kami tahu care ini kurang sempurna, namun apa boleh buat, peribahasa ada bilang, tusukan tombak gampang dikelit, bidikan panah gelap sukar dihindarkan kalau tachu mongol menyerbu datang, masih ada harapan menyembunyikan diri, namun kekejian keluarga si Ogo justru tak bisa dijaga sebelumnya. Keduanya sama mengancam jiwa terpaksa harus pilih yang lebih ringan, maka Hujain segera berkeputusan. Dan begitu perang terjadi, segera dia menyingkir ke desa. Majikanmu dipercaya dan diandalkan raja, kenapa takut terhadap keluarga si Ogo? Bagenda memang percaya dan memerlukan tenaga majikan, namun dia lebih percaya keluarga si Ogo. Kalau toh mereka sama pembesar yang dipercaya rajanya, kenapa sampai menanam permusuhan? Terunjuk rasa gusar pada minik muka si kakek, katanya si Ogo dan keluarganya dulu lari kemari dan minta perlindungan raja kita, majikanku kira dia menghadapi jalan. Buntu dan putus harapan, maka kemari minta perlindungan siapa tahu dia justru mempunyai maksud jahat, di sini dia menjadi matu bangsa mongol malah. Si Ogo kian kun kaget, katanya, apakah majikanmu tidak laparkan hal ini kepada raja urusan besar yang bakal mengancam keselamatan negara, tentunya rajamu itu tidak mau percaya hasutan orang luar. Memang begitulah, tapi pernah beberapa kali majikan laparkan hal ini secara rahasia kepada Bagenda tidak mau percaya, malah dia lebih mempercayai usul keluarga Siau. Apakah yang dapat dia lakukan lagi? Ai, entah bagaimana Bagenda berpikir? Sudah tentu orang tua ini tidak tahu, bahwa Bagenda rayanya itu mirip sekali dengan Song Haweichong, itu Bagenda Raja, dari dinasti Song Utara yang terakhir Song Haweichong takut terhadap musuh seperti diajari melihat hari mau, demikian pula li ancoan Raja Negeri Sehe, pikirnya ingin damai dengan kerajaan lain maka walau dia tahu kalau Chin KWI itu adalah peon musuh yang diutus kembali, namun dia tetap angkat Chin KWI sebagai Perdana Menteri. Demikian pula halnya dengan li ancoan, dia tahu setelah negeri liau dicaplok kim, Siau Ho pernah menyerah dulu kepada Mongol dan atas perintah Timu Jin dia lari ke negeri Sehe dan di sini menjadi mata, justru dia pikir hendak menggunakan jasa Siau Ho yang double agen ini kalau perlu minta bantuannya untuk mohon damai saja kepada Mongol. Siau Go Kian pun berpikir, Baginda Negeri Sehe tidak angkat Siau Ho jadi Perdana Menteri, jelas dia setingkat masih lebih baik dari Song Haweichong. Untung Hu Jin dan Kong Chu sudah pergi, demikian ujar si kakek lebih lanjut. Sejak situasi menjadi tegang dan pintu kota ditutup, rumah ini sudah mengalami beberapa kali diserbu perampok dan digasak habisan. Di antara pencoleng dan tampok yang datang terdahulu itu, aku sudah curiga pasti ada orang keluarga Siau, cuma aku tidak kenal mereka tapi guru silat yang tadi itu, jelas aku mengenalnya baik. Keparat tadi kelihatannya mengompes keteranganmu dan minta sesuatu kepadamu, betul tidak? Dia mengompes keteranganku apakah majikan ada titip surat dan barang penting yang kusimpan. Kukatakan rumah segede ini, setiap jengkal tembok, ubin dan genteng pun sudah mereka congke dan obrak abrik, di mana pula bisa menyimpan barang? Belakangan ditanya pula tentang golok pusaka majikan ini. Kebetulan saat itulah tuan penolong datang, kalau tidak, betapa Siau Jin akan menderita. Sia Gou Kian pun jadi sadar dan mengerti, pikirnya, tak heran begitu melihat aku, keparat itu lantas bilang akulah yang mengambilnya, ternyata yang dia maksud adalah golok pusaka ini. Semula Sia Gou Kian pun hendak serahkan golok ini kepada si kakek namun melihat keadaan dan karena kejadian tadi, dia pikir tidak leluasa, maka dia berkeputusan sementara biar tetap dia lindungi saja. Kata si kakek getir, semoga kejadian hari ini yang terakhir, memangnya barang apa pula yang dapat mereka ambil di sini? Kukira kau tak perlu berjaga lagi di sini, sedikit uang ini boleh kau ambil dan pergilah menyingkir kemana saja asal selamat. Kau sudah cukup setia akan tugas dan majikanmu. Setelah berterima kasih kakek itu berkata, Chuan Penolong, kau menghajar guru silat ke keluarga Siaw, maka kau pun harus hati. Kalau tidak ada urusan, lebih baik jangan muncul di jalanan. Tempat lain aku tidak akan pergi, namun keluarga Siaw itu justru hendakku satroni, lalu dia tanya alamat rumah keluarga Siaw kepada si kakek terus meninggalkannya. Di luar ada beberapa orang yang Yongok mengintip ke dalam, melihat dia keluar segera bubar dan ngacir pergi.